Bahwa ada semangat positif untuk memperbaiki keadaan, terutama terakhir pada eksekusi. Hanya saya khawatir pada saat eksekusi jatuh, manakala Bulog akan bicara dengan GPMT, atau perdagangan bicara GPMT, atau pertanian bicara dengan GPMT untuk menarik stoknya GPMT, mereka itu tidak ada stok. Jadi hanya kayak balon dipencet, kalau ini disuruh ngurangi di sini habis. Nah, peternak broiler dan peternak layer perbedaannya adalah tidak bisa self-mixing kalau di broiler. Kalau di layer, memang mereka lebih senang self-mixing. Pada saat bahan baku terlalu mahal, mereka beli bahkan jadi. Tapi kalau di broiler, yang kira-kira di peternak mandiri itu 20% daripada totally kebutuhan GPMT, itu tetap kita harus diproduksi di pabrik. Jadi saya agak pesimis kalau GPMT dipencet, kami juga akan dipencet. Jadi menurut kami adalah sedikit saja import, tapi silent. Jadi tidak usah digembar-gemerkan. Sedikit saja hanya untuk membuat tenang. Jadi petani jagung tidak terganggu. Bahkan kami kalau harus beli, tidak usah beli di harga permendak 4.5. 4.999 saja kami sudah senang. Atau dibulatkan 5.000 saja kami sudah senang di saat seperti ini. Dan HPP kami bisa diturunkan, harga produksi kami bisa turun 1.000. Jadi itu yang menjadi tekanan, kalau memang akan eksekusi. Dan saya sangat mengerti bahwa perdagangan paling siap, uangnya juga siap untuk subsidi. Tapi Pak Lutfi tanya, saya beli jagung kemana, di mana, tolong tunjukkan. Tapi tidak ada jagungnya. Mungkin itu Pak yang paling penting, kalau mau menolong peternak layar dan mau menolong, ya agak terlambat sedikit, tapi ya tidak apa-apa. Jadi kebijakan yang tidak populer, yang kami bicarakan di depan Presiden, depan Pak Lutfi, depan Pak Menteri Pertanian, itulah yang paling mungkin menolong secara cepat. Karena kita bahaya nanti di Desember akhir, pada saat musim hujan, Desember akhir, Januari, Februari, itu akan bahaya sekali. Meskipun di sana saatnya panen ya, tapi biasanya justru menjelang sebelum, dari paceklik menuju panen, itu harganya menggila. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih dukungan pemerintah, semua pihak. RNI juga cukup hebat, rencana programnya kita akan dukung. Mudah-mudahan, apa yang kita rencanakan, kita bisa mengerjakan dan bisa dieksekusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.